Halo guys, kali ini PIKOM Loda Blitar mendapatkan pesanan lagi IC yang sudah diisi Yang ini pesanan dari Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Nanggru Aceh, Darussalam Ini memesan 1 biji IC 512KB 3V yang diisi dengan firmware TV LED Samsung UA32EH4000MXXD Dengan kode mainboardnya X9 garis bawah DVB garis bawah ISDB garis bawah integration Integration tulisannya, spasi 2011.11.07, spasi BN41-01795A Dan disini untuk tipe panel atau tipe layar yang dipakai adalah DE320AGA, strip B1 Selanjutnya, untuk alat flash yang perlu disiapkan tentunya adalah alat flash programmer Untuk alat flash programmernya, ini menggunakan RT809H, universal programmer Selanjutnya, disini juga disiapkan IC memory-nya Ini adalah IC 512KB 3V Selanjutnya, disini juga disiapkan soket adapter SOP8200M Bila teman-teman membutuhkan soket adapter yang seperti ini Juga tersedia di PICOM Lodoyablitar Harganya sangat murah Selanjutnya, untuk IC-nya ini langsung saja dipasang di adapter Atau alat flash Oke, untuk posisi pin 1 diberi tanda titik putih Agar pembeli lebih mudah melihat posisi pin 1 Selanjutnya, sekarang menuju ke komputer Disini kita menuju ke software dari alat flash Pertama, klik smart identifi smart ID IC SPI flash tipe 25, tegangan 3,3V Oke Langsung mendeteksi IC secara otomatis Selanjutnya, klik open Disini ada berbagai jenis file untuk semua jenis elektronik PICOM Lodoyablitar melayani pengisian IC untuk semua jenis elektronik Kami adalah gudangnya file FIMBIR dan BIOS yang paling komplit se-Indonesia raya Kami adalah spesialis flash IC memory FIMBIR Dan untuk saat ini yang diisi adalah FIMBIR TV LED Selanjutnya, sekarang menuju ke pojok kanan atas Disini tempat pencarian Disini bisa langsung diketik saja OA32EH4000M Nah oke, ini dia filenya Klik dua kali Masuk dan terbaca oleh alat flash Selanjutnya, klik write Untuk prosesnya, ini yang pertama adalah mendeteksi pin kontak atau jalur pada masing-masing kaki IC-nya Itu dideteksi semuanya satu per satu Setelah semuanya terdeteksi oke, lalu berlanjut menuju ke proses verifikasi chip ID dari IC-nya Setelah oke, lalu berlanjut menuju ke proses menghapus atau mengkosongkan IC sebelum diisi itu dihapus dulu atau dikosongkan dulu Dan dipastikan bahwa IC tersebut sudah benar-benar kosong dulu Yang tujuannya adalah agar awet IC-nya dan awet file FIMBIR-nya Selanjutnya menuju ke proses menulis Pada proses ini adalah menulis data file FIMBIR yang dari komputer melalui alat flash ditulis ke dalam IC-nya Setelah itu menuju ke proses verifikasi Jadi data yang sudah ditulis di dalam IC-nya itu tadi diverifikasi kembali Apakah sudah sesuai atau tidak Bila semua data sudah oke dan sudah sesuai Di sini muncul pemberitahuan bahwa verifikasinya sudah sukses Dan untuk proses ini tadi memakan waktu 0,5 detik Ini untuk proses pengisian IC-nya sudah selesai Dan IC-nya ini sudah siap untuk dibungkus Dan dikirim ke alamat pemesan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Nanggeru Aceh Darussalam Untuk yang ingin memesan IC yang sudah diisi seperti ini Bisa memesan ke PICOM Lodiabilitar Bisa memesan melalui WA Ataupun bisa juga melalui marketplace PICOM Lodiabilitar Yang ada di Sopi, Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak Untuk nomor WA dan link marketplace Itu sudah dicantumkan di deskripsi video di bawah ini di Youtube Sebelum membeli silahkan bertanya dulu Bisa kirim chat atau kirim inbox Yang suka dengan video ini silahkan klik tanda jempol ke atas Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel PICOM Lodiabilitar Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari PICOM Lodiabilitar Sekian, terima kasih Thank you, thank you Thank you